Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Aku dalam keadaan berpuasa Dan banyak dalil lain Bahwa Rasulullah melaksanakan puasa Di bulan sya'ban ini Hadis Sayyidah Aisyah Nabi berpuasa Nabi Muhammad puasa di bulan sya'ban Itu seakanakan dia tidak berbuka Puasa penuh Dan aku pun pernah melihat Rasulullah Di bulan sya'ban itu hanya puasa beberapa hari saja Intinya adalah Bahwa banyak hadis-hadis suhi yang mengatakan Bahwa Nabi berbanyak puasa di bulan sya'ban Lalu ada apa di bulan sya'ban ini Ternyata kalau kita tengok-tengok Wahai orang tua kami Di samping kutaman-kutaman yang sudah kami sebutkan Ada kutaman lainnya Bahwa di bulan sya'ban ini adalah bulan kita Mempersiapkan untuk menuju bulan suci Ramadan Kalau kita Tengok-tengok kisah terdahulu Dalam penamaan bulan Orang Arab itu kalau mau menamain bulan Menyesuaikan dengan cuaca, iklim, suasana, peristiwa yang terjadi Jadi kalau sudah bulan sembilan itu panas Panas, terik matahari Sangat menyengat Membakar kulit Menyusutkan Mata air sumur-sumur Sehingga apa? Sehingga pada bulan sembilan disebut bulan Ramadan Kenapa Ramadan itu asal kata dari Romabo Romabo Artinya panas Terik matahari Terik matahari Karena bulan Ramadan Bulan ke sembilan itu Begitu panas Begitu panas Nah ditambah Alif Danun Untuk membalagoh Karena saking panasnya Jadi Ramadan Nah ketika sebelum datang bulan Ramadan Satu bulan sebelumnya itu Orang Arab Pra-Islamnya Zaman Zahiliyah Itu mengerahkan Membuat kelompok-kelompok Di bulan ke-8 Berarti bulan Syaban Maka dari itu Didamakan bulan Syaban Karena Tasha'ub Jadi pada saat itu Membuat kelompok-kelompok Untuk mencari apa? Pembekalan nanti Kalau datang bulan Ramadan Jadi disebar Ada yang mencari Di kanan kiri padang pasir Mencari air Mencari sumur Mencari sumberan Untuk apa Ibu? Untuk pembekalan nanti Masuk bulan Ramadan Agar tidak kehausan Dan khawatir Air tidak ada Jadi mereka dikerahkan Dan mencari air Mencari pembengkalan Nah hikmahnya adalah Begitupun saat ini kita Sebelum datang Ramadan Kita harus mempersiapkan diri kita Untuk menghadapi bulan Ramadan Mencari bakal Bukan air Tapi apa Ibu? Ketaatan Pada Allah SWT Air spiritual Ketaatan kita pada Allah SWT Harus kita mulai dari Bulan Syaban Sehingga ada ulama mengatakan Bahwa orang yang Membekali dirinya Di bulan Syaban Dengan ketaatan Maka akan dibekali Ketaatan di bulan Ramadan Maka pada umumnya Orang yang tidak mempunyai Persiapan di bulan Syaban Maka nanti Di Ramadan pun Tidak ada gairah Untuk memperbanyak Amal baik Ketaatan Jadi itu Hai perang tua kami Di bulan Syaban Ini mari kita Melakukan apa yang telah dilakukan Oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengajarkan kita Berpuasa Dan tidak hanya puasa Kenapa Nabi memilih Untuk berpuasa Karena memang puasa adalah Ibadah Yang begitu pas Untuk kita lakukan Di bulan Syaban Pertama Karena kita untuk Membiasakan nanti Masuk bulan Ramadan Dibiasakan dulu Berpuasa Kemudian yang namanya puasa itu Ada Sirul minal asrar Rahasia Orang pengen dekat dengan Allah Dengan puasa cepat Karena sekaligus Melakukan dua hal Dia melakukan ibadah Ya puasa Menahan diri Dari haus dan lapar Kemudian juga Dia Berusaha untuk Meninggalkan kemaksiatan Tidak boleh Dia akan merasa rugi Getun Bahasa jerebonnya Dia tidak akan Ridho Kalau puasanya Pahalanya tidak diterima Akhirnya apa Dia pun mikir-mikir Kalau pengen ngegunjing Dia pun mikir-mikir Kalau pengen berbohong Khawatir Pahalanya hilang Sama asal saya Dari pagi puasa Nahan napar Dan haus Ternyata di Dihilangkan Pahalanya hanya gara-gara Ngomongin Oh orang Dan gak hanya itu Orang puasa itu Ada dorongan-dorongan khusus Ada dorongan khusus Pikiran juga jernih Kemudian Ada Apa ibu Melatih Untuk kita memerangi Hauan nafsu Sehingga apa Sehingga yang namanya Ketaatan dan kemaksiatan itu Talbod Hal yang bertentangan Kalau satunya meningkat Satu laginya menurun Kalau orang memperbanyak ketaatan Maka dia pun akan Kemaksiatannya akan menurun Begitupun orang yang sering bermaksiat Maka ketaatannya pun akan menurun Makanya Keimanan itu menaik dengan ketaatan Sedangkan keimanan itu akan menurun Dengan kemaksiatan Dan puasa itu kita dapat dua hal Secara sekaligus Maka sangat tepat Jika kita pengen dekat dengan Allah Maka berpuasa Berpuasa Maka kita temukan Ada diantara persantren Mewajibkan santrennya berpuasa Hal yang bagus Ada pun misalkan Takut Nanti ngatuk di kelas Gak mungkin Kalau ada niat yang kuat Dia pengen dekat dengan Allah Pasti akan dibimbing Dan dimudahkan oleh Allah Dan kita rasakan itu Kita rasakan Sehingga bulan syaban ini Adalah bulan jembatan kita Untuk memuliakan bulan Ramadan Adalah dimulai dengan kita Memuliakan bulan syaban Dan kita dengar doa yang sangat masyur Allah mabarik lana fi rojab wa syaban Babalikna Roma Ramadan Ya Allah berkahi kami Di bulan rojab dan syaban Dan sampaikan kami Di bulan Roma Ramadan Maka kita tengok Oh iya mungkin tahun-tahun yang lalu Kok bisa ya Saya biasa-bisa saja Ketika masuk bulan Ramadan Mungkin dari mulai bulan syaban Kita gak memuliakan Maka dari sekarang ya Kita sudah tahu Kemuliaan bulan syaban Maka ayo kita muliakan Kita agungkan bulan syaban Dengan puasa dan amal Apapun yang lainnya Solawat ya Sebagian ulama menganjurkan Kita perbanyak solawat Di bulan syaban Yang mungkin Hari-hari yang lalu Kita baca solawat Sehari cuma seribu Di bulan syaban Di perbanyak lagi Karena di bulan syaban inilah Allah turunkan ayat perintah Untuk bersolat pada bagian Bagian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan amalan-amalan lainnya Yang jelas kita harus memuliakan Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Nabi Dan kita berusaha untuk Menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan-bulan mulia Terlebih para ulama juga mengatakan bahwa Termasuk utamaan bulan syaban Kenapa pahalanya Dibedakan dengan kita Melakukan amal baik lainnya Kenapa? Karena kita beribadah Di waktu-waktu yang orang itu Ghoflah Itu pahalanya lebih gede Contohnya Bainal Maghrib wa la'isya Itu orang-orang Biasanya di waktu-waktu ini Mereka lalai Kenapa? Habis kerja capek Akhirnya dibuat ngobrol Mungkin dengan temannya Dengan istrinya Nyantai Mending ngobrolnya baik Ada ngobrolnya perkara dunia Sampai na'udzubillah kegibat Banyak orang yang lalai Akhirnya apa? Para salafuna soleh Menjadikan Bainal Maghrib wa la'isya Itu waktu yang mulia Waktu khusus untuk Allah Maka beribadah Di waktu itu Adalah lebih afdal Kemudian di pasar-pasar Orang-orang lalai Itu kita juga Dianjurkan untuk Perbanyak zikir Maka pahalanya Juga lebih afdal Kenapa? Karena ada Memerangi hawa nafsu Memerangi hawa Hwa nafsu Begitupun kita di bulan syaban Yang orang itu banyak Lupa dengan bulan syaban Maka di saat kita Mulakan bulan syaban Ada Bahala tersendiri Baik Itu eh para antara kami Sedikit mengkodimah Tentang bulan syaban Mudah-mudahan kita dimudahkan Oleh Allah untuk memuliakan Bulan syaban Baik Seperti biasa Kita akan Mengulas kembali Apa yang telah kita pelajari Kita dapat Dari Ayat-ayat Al-Quran Dan kita sudah sampai Di surat Hud Ayat 42 Ya Ya Aduzubillah Ibn Assyaitan Al-Rajim Wahiyyatajribihim Fimujin Kaljibal Bahtera Kapal yang dibangun Kapal yang dibangun Oleh Nabi Nuh Membawa kaumnya Dan Nabi Nuh Fimujin Dalam gelombang Kaljibal Seperti gunung-gunung Saking besarnya Dan Nabi Nuh Menyeru Kepada Anaknya Dan saat itu Anaknya berada Di tempat yang Jauh dari ayahnya Terpisah dari Rombongan kaumnya Ya Bunayyarkam Ma'ana Wahi Anakku Ikutlah bersama Rombongan kami Walatakum Ma'al-kafir Jangan kau Menjadi orang-orang Di antara Orang-orang Kafir Baik Ayat ini masih Ada kaitannya Dengan Ayat sebelumnya Mengisahkan Seorang Nabi Nabi Nuh Dan kalau kita Membaca kisah Nabi Nuh Penuh dengan Hikmah dan pelajaran Yang bisa kita Kita ambil Kalau kita Pengen belajar Sabar Lihatlah Nabi Nuh Nabi Nuh Berda'wah 950 tahun Dalam riwayat Padahal Kaumnya Mulai dari Awal dakwanya Nabi Nuh Sudah ditolak Dengan penolakan Yang sangat keras Akan tapi Nabi Nuh Bersabar Beratus-ratus tahun Mendakwahi kaumnya Dan yang beriman Hanya segelintir Saja Dan kalau kita Pengen belajar Berda'wah Lihatlah Nabi Nuh Nabi Nuh Mendakwahi kaumnya Yang mengolok-ngolok Menjelek-jelekan Memfitnah Menuduh Ternyata dibalas Dengan Kelembutan Kasih sayang Kalau kita Pengen belajar Bagaimana Seorang Ayah Kepada Anaknya Maka Lihatlah Nabi Nuh Biarpun Anaknya Mengingkari Akan tapi Kasih sayang Orang tua Tetap Sampai-sampai Ketika Perahu Yang saat itu Dibawa oleh Ombak Dan sudah terpisah Dengan anaknya Kalau orang tua Yang tidak peduli Sudah Akan tapi Orang tua Yang baik adalah Walaupun Anaknya dalam Kesesatan Ia akan selalu Berusaha Agar anaknya Kembali Ke jalan Allah Begitupun Nabi Nuh Yang dilakukan Kepada anaknya Dan masih banyak Hikmah-hikmah Yang bisa kita ambil Dari kisah Nabi Nuh Alayhi Alayhi Salam Dan Kisah Nabi Nuh Ini diabadikan Oleh Al-Quran Ada surat khusus Namanya surat Nuh Dan kisah-kisah Nabi Nuh Juga disebutkan Dalam surat Hud Surat Al-A'raf Surat Al-Mu'minun Dan kita pun tahu Bahwa Nabi Nuh Itu diberi usia Yang amat panjang Seribu Kurang lima puluh 950 50 tahun Dan waktunya Digunakan seluruhnya Untuk berda'wah Bukan untuk foya-foya Bukan untuk melakukan hal lain Untuk da'wah Maka Masya Allah Kesabaran Nabi Nuh Alayhi Salam Dalam berda'wah Kalau ada orang zaman sekarang Berda'wah Baru berapa pekan Tidak di Rekan Tidak dipedulikan Sama Masyarakatnya Kok Molosi Kok pundung Maka kita harus tengok Nabi Nuh Alayhi Alayhi Salam Beliau beratus-ratus tahun Da'wah Istiqomah Sehingga datang Wahyu Allah Untuk Menstopkan Memberhentikan da'wahnya Nabi Nuh Alayhi Alayhi Salam Dan Da'wahnya Ditolak Mentah-mentah Oleh Kaumnya Bahkan Nabi Nuh Diberi tuduhan Tuduhan Pertama Nabi Nuh Dituduh Orang yang sesat Membawa Kesesatan Dalam ayat disebutkan Innalanaroka Fidolalim mubin Sesungguhnya Kami melihatmu Fidolalim mubin Dalam Kesesatan yang Yang nyata Jadi Nabi Nuh itu Dianggap sesat Oleh para pemukanya Malah Ini yang Menyesatkan Para pemukanya Apalagi pengikutnya Kan gitu Jadi seluruh kaumnya itu Menolak Da'wahnya Nabi Nabi Nuh Ya Kenapa? Karena Nabi Nuh Mendakwahi Orang-orang yang saat itu Menyembah berhala Jadi peninggalan umatnya Nabi Adam Ya Kemudian Nabi Nabi setelahnya Kemudian orang-orang soleh Setelah meninggal Maka diabadikan Dikenang Diberikan Dibuat kenang-kenangan Membuat foto Tujuannya untuk itu Sebenarnya Di awalnya itu Kemudian dikembangkan Dibuat patung Sehingga apa? Ada pergeseran Akidah Yang semula dibuat Untuk mengenang-menangi Orang-orang soleh Yang membimbing mereka Memberi petunjuk kepada mereka Ternyata menjadi sesembahan Nah Nabi Nuh Da'wah kepada orang-orang Yang sudah Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada penyembah berhala Maka Nabi Nuh Ketika membawa Ajaran baru Dibilang apa? Sesat Kemudian tuduhan yang kedua Bahwa Nabi Nuh dituduh Membuat agama baru Itu untuk Wasilah Mencari Kekayaan dunia Nabi Nuh Atau jabatan Makanya dalam ayat disebutkan Maha Dha'ila basharu Mislukum Yuridu'annya Tafaddu'la Alaikum Orang ini Tidak Orang ini Hanyalah Manusia biasa Yuridu'annya Tafaddu'la Alaikum Yang bermaksud Menyai tujuan Tafaddu'la Alaikum Menjadi seorang Yang lebih tinggi Maksudnya apa? Yaitu mencari Jabatan Kekayaan dunia Dikiranya seperti itu Nabi Nuh Nabi dianggap Apa Bu? Dianggap dakwahnya itu Untuk jembatan Dia mencari dunia Tidak hanya itu Nabi Nuh pun dituduh Gak waras Stres Gila Inhuwa illa Rojulun bihijinna Ya tidak lain Hanyalah seorang laki-laki yang Gila Stres Dan tuduhan-tuduhan lainnya Termasuk tuduhan lainnya Adalah Nabi Nuh dituduh Bahwa pengikut-pengikut Yang mengikuti Nabi Nuh Itu adalah Orang-orang yang Hina Orang-orang yang rendah Di antara mereka Dan kami tidak melihat Orang-orang yang Mengikuti kamu Melainkan orang-orang yang Hina Di antara kami Yang hanya langsung Percaya Baik Itu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Oleh kaumnya Nabi Nabi Nuh Kepada Nabi Nuh Alayhi Salam Apa yang Nabi Nuh Melakukan Nabi Nuh tidak Membalasnya dengan Cacian lagi Nabi Nuh tidak Membantah Nabi Nuh tidak Menentang Justru Nabi Nuh Mendakwai mereka Dengan kasih sayang Tetap komunikasi Baik dengan mereka Nabi Nuh Dakwah dengan lemah Lembut Sampai bertahun-tahun Sehingga datanglah Wahyu Allah Wa uhyya ila nuhin Annahu la yu'minu Lan yu'mina Min kaumika Illa man Kud aman Diwahyukan kepada Nabi Nuh Bahwasannya Kaum Nabi Nuh Lan yu'min Tidak akan Ada lagi yang Beriman Kepadamu Wahai Nuh Illa man Kud aman Hanya orang-orang yang Sudah beriman saja Fala tabda'is Makanya adalah Fala tahzan Jangan sedih Apa yang dilakukan Kaum Nabi Nuh Kepadamu Wahai Nuh Jadi yang mengikuti Nabi Nuh Itu hanya berapa Diriwatkan 8 orang Ada yang mengatakan 80 orang Ada yang mengatakan 90 40 Hanya segelintir saja 950 tahun yang mengikuti Hanya beberapa orang Beberapa orang saja Akhirnya ketika Dapat wahyu dari Allah Bahwa kaumnya Tidak ada lagi Yang beriman Apa Kata Nabi Nuh Nabi Nuh langsung berdoa Tapi sebenarnya Ada sebab Nuzulnya ini Jadi kisahnya itu Nabi Nuh Ketika datang Wahyu tersebut Wahyu bahwa Kaumnya tidak akan Lagi ada yang beriman Nabi Nuh sedih Kepikiran Akhirnya jalan-jalan Melihat satu tempat Ternyata melihat Ada seorang laki-laki Mengendong anaknya Ada seorang laki-laki Mengendong anaknya Yang masih kecil Tiba-tiba anaknya Meminta pada ayahnya Ayah Tolong ambilkan itu batu Diambilkan sama ayah Iya nak Nanti diambilkan Diambilkan Dikasih ke anaknya Dilemparkan ke Nabi Nuh Dilemparkan ke Nabi Nuh Sehingga berdarah Akhirnya Nabi Nuh berdoa Jangan kau sisakan Jangan kau biarkan Di atas bumi ini Ada orang-orang kafir Dilemparkan Walaupun hanya satu orang saja Saking kesalnya Nabi Nabi Nuh Bahkan anak-anak kecil Sudah membenci Nabi Nabi Nuh Sehingga apa Sehingga Allah pun mengabulkan Dalam ayat lain Memang Nabi Nuh Doa Doa Dengan doa yang lain Ini maklubun Fantasir Sudah Sudah Kalah Sudah Nyerah Fantasir Maka tolonglah Menangkanlah kami Wahai Allah Mata Nabi Nabi Nuh Maka Allah pun menjawab Doanya Nabi Nuh Jangan sedih Apa yang mereka lakukan Kepadamu Baik Barulah setelah itu Nabi Nuh disuruh Untuk membuat Kapal Tera Disebutkan dalam ayat Al-Fulk Al-Fulk itu Bisa digunakan Untuk jama Dan bisa digunakan Untuk move rod Kapal yang banyak Sufun Itu bisa disebut juga Al-Fulk Atau kapal Satu kapal saja Bisa disebut juga Al-Fulk Nabi Nuh disuruh Untuk buat Buat kapal Dan diriwayatkan Bahwa untuk Mengumpulkan Bahan-bahan Kapal itu Sampai menunggu 40 tahun Dan dalam Pembuatannya Juga menunggu Sampai 40 tahun Jadi totalnya 80 tahun Nabi Nuh Membuat Perahu Tentu Biriayat Biayunina Yaitu Biriayatina Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Nuh Membuat Perahu Tapi ketika Nabi Nuh Membuat Perahu Dicoba lagi Diuji lagi Oleh kaumnya Banyak yang memperolok Setiap kali ada orang lewat Mengolok Nabi Nuh Ya Nuh Sirta Najaron Badaan Tadda'i Nabiyan Engkau jadi tukang kayu Dulu engkau jadi Ngaku-ngaku jadi Nabi Setiap hari Nabi Nuh mendengar kalimat itu Sirta Najaron Badaan Tadda'i Anakan Nabi Oh jadi tukang kayu Dulu engkau jadina Jadina Macem-macem olokannya Ada yang mengolok Nuh Entai stres Ini Daratan Kau bangun kapal itu Untuk apa Akhirnya apa Ada ayat Menjawab itu Saat ini Kau menertawakan Kami Tapi nanti Kami akan menertawakan Kalian Kapan nanti Saat mereka Dia Dia Baik Kemudian ayat Selanjutnya Yang akan kami bahas Wahiyatajribihim Fimaujin kaljibal Setelah Jadi kapalnya Barulah Bahtera itu Berlayar Membawa Kaum Nabi Nuh Setelah rombongan Jadi Isinya itu Enggak hanya Manusia Hewan-hewan Semuanya dibawa Bahan-bahan Kenapa? Nanti Setelah Keluar dari banjir itu Akan singgah Di satu tempat Suatu tempat Namanya itu Tempat Sampai sekarang Di Irak Wallah Disebut dengan Kota Samanin Kenapa disebut dengan Kota Samanin Karena Pengikutnya Nabi Nuh Yang ikut itu Cuma 80 80 80 Makanya disebut dengan Kota Samanin Wallah Baik Jadi turun hujan Deras Kemudian Mata air Bercucuran Ada Angin Besar Badai Sehingga mendorong Kapal Nabi Nuh Fimaujin kaljibal Bahkan Gelombangnya itu Ombaknya itu Seperti hanya gunung saking Besarnya banjir Banjir tersebut Saking tingginya banjir tersebut Fimaujin kaljibal Jadi Kalau secara rasio Akal ini Tidak akan selamat Sebenarnya Kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan Saking besarnya Badai Saat itu Tapi Allah menyelamatkan Menyelamatkan Mereka Sesuai dengan Danji Allah Kepada Nabi Nuh Inilah karunia Allah Yang berikan kepada Hambanya Kalau Allah menghadapi Maka akan terjadi Kemudian Nabi Nuh Memanggil Anaknya Anaknya saat itu Terpisah dengan rombongan Di tempat yang Terpencil Ma'azil Nabi Nuh Memanggil Anaknya Wahai anakku Ini bapakmu Ayo ikut Ikut bersama kami Walatakum Ma'al kafirin Jangan menjadi Bersama orang-orang kafir Mereka yang sudah tenggelam Ya Tapi Anaknya menolak Anaknya menolak Menolak Inilah Ya Walaupun terkadang Orang tua sudah benar Didiknya Kok masih anaknya Seperti itu Maka ini sudah Tidak ada salah lagi Bagi orang tua Yang salah itu Kalau dari awal Tidak mendidik Ya Wahai orang tua Jika anda sudah Memberikan pendidikan Pada anak Walaupun anaknya Masih seperti itu Sudah Bukan kewajiban anda lagi Karena hidayah adalah Dari Allah Sekalipun anak Nabi Tidak diberi hidayah Sama Allah Makanya kan ada tuh Ya Suaminya Nabi Istrinya Masya Allah Nabi Lut Ada Istrinya Masya Allah Tapi suaminya Luar biasa Fir'aun Ya Ada juga yang Orang tuanya Nabi Anaknya Juga sama Mengingkari Itulah Karena hidayah itu Adalah dari Allah Allah pengen mengajarkan Kita seperti itu Hidayah itu dari Allah Ini pun kita harus sadar Sebagai pendakwah Kita tugas kita Mendakwahi Ada pun Orang-orang yang kita Dakwahi itu Diberi hidayah Atau tidak itu Urusan Allah Ya Maka jangan terpuruk Waya parang tua Tetap Kita tetap harus Ya namanya pendidikan Harus selalu kita Berikan kepada Anak-anak kita Ya Dari mulai kecil Jangan pas gede Nakal baru dipondokinnya Akhirnya yang repot Merokib Merokib Dari kecil Harus langsung dididik Bahkan dari Mulai Usia dini Kecil itu Sudah harus dibawa Majlis-majlis Biar ruhnya itu Biasa mendengar Kajian Pengajian Sudah setiap hari Yang disetel di rumahnya Dangdutan Ya kan Ya gedenya Masya Allah Tabarok Allah Biasakan di rumah Juga yang didengar itu Cerama-cerama Murotal Solawat Itu anak kecil Biarpun mereka Enggak mendengar Kata Abdullah Baharun Tapi ruh mereka Mendengar Sehingga Kalau dibiasakan Seperti itu Gede itu Akan mudah Menerima Nasihat Kan gitu Ya bu Baik kemudian Ketika diajak Sama bapaknya Wahai anakku Sini Sama bapak Ternyata apa Aku akan pergi Ke bukit Yang akan melindungiku Dari banjir Apa kata Nabi Nuh Nabi Nuh berkata Tidak ada tempat Perlindungan Kecuali dari Allah Kepada hamba-hambanya Yang disayangi Dan hamba-hamba yang disayangi Adalah mereka yang ikut Rombongan di kapal Jadi tidak akan ada yang selamat Kecuali mereka-mereka yang mengikuti Rombongan di kapal Dan gelombang itu Menghalangi antara keduanya Maka Anaknya Termasuk orang-orang yang Ditengelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sedih Kalau kita bicara Pendidikan Bicara tentang Anaknya Nabi Nuh Terkadang ada mungkin Saat ini yang Masya Allah Banyak juga Kadang kita mendengar Surahatan Anaknya seperti ini Seperti itu Karena ini Karena mungkin kita Koreksi diri kita sendiri Jangan kita koreksi anaknya Koreksi kita dulu Kita sudah berikan pendidikan Kepada anak Atau belum kan gitu Sedih sebenarnya Tapi akan Tapi inilah Kalau memang Anda Sudah berusaha Akan tetapi Ternyata Allah Menghendaki lain Maka sudah Itu kita pasahkan Kepada Allah Cuma yang kita sedihkan itu Adalah di saat Orang tua yang tidak sadar Dengan pendidikan Pendidikan anaknya Kalau sudah urusan Dunianya Masya Allah Nomor satu Tapi giliran Anaknya Tidak solat Asar Solat maghrib Biasa-biasa saja Kan ini luar biasa Maka ayo kita Koreksi diri kita Kita jadi orang tua yang baik Seperti hanya Nabi Nuh Kepada anaknya Baik kemudian 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 dikatakan Ya ordu Hay bumi telanlah Ibla'i ma'aki Airmu Tapi tidak seperti Umumnya Ketika Allah Memerintahkan Tanah bumi itu Untuk menelan airnya Seketika itu langsung surut Tidak ada proses Dikit temis diit Tidak langsung surut Kemudian Wahai Langit Hujan maksudnya Berhentilah Akhirnya air pun Disurutkan Maka perintah pun Diselesaikan Wastawat Al-Judi Wastawat Al-Judi Berlabuh Di atas Bukit Judi Bukit Judi Binasalah orang-orang Yang Yang Dhalim Ini para ilmu Para ulama Balaghoh Ilmu Sastra Yang mengerti sastra Ayat ini luar biasa Ada Ada unsur balaghohnya Unsur ma'aninya Ada kalimat ijaz Kalimatnya simple Tapi mananya sangat luas Ya Sekarang akan Allah Berbicara dengan langit Berbicara dengan bumi Ini ada Kalau orang yang mengerti sastra Ini yang sangat indah Tidak ada yang bisa menandingi Keindahan Al-Quran Ya Nah Diriwayatkan bahwa Banjir tersebut Terjadi pada Bulan Rajab Selama 6 bulan Namanya 6 bulan Di Di kapal Bayangin 6 bulan Di kapal Tapi nyantai Bawa hewan Tunggangan Bawa hewannya Kalau Tidak ada makan Tinggal nyembleh Kan gitu 6 bulan Baru setelah itu Disurutkan airnya Dan saat itulah Kau Nabi Nuh Beserta Nabi Nuh Membuat perkampungan baru Dan membuat kehidupan yang baru Sehingga Setelah itu Keluarlah dari keturunan-keturunan mereka Orang-orang Orang-orang Salih dan Salehah Kemudian Dulu Nabi Nuh Pernah dijanjikan Bahwa Keluarganya akan Selamat Tapi ada salah satu Di antara anaknya Yang tidak selamat Akhirnya Nabi Nuh Bertanya Kepada Allah Nuh berseru Pada Allah Sambil berkata Sesungguhnya Anakku itu Termasuk dari Keluargaku Dan sesungguhnya Janjimu Itulah yang benar Wa antah kamul Hakimin Dan engkul adalah Paling bijaksana Dan paling adil Ini juga Adab Seorang murid Kepada Kepada gurunya Apapun yang menjadi Keputusan gurunya Marhabah Walaupun misalkan Secara rasio Secara akal ini Tidak masuk akal Karena apa Itaku firasatal mu'min Fa'innahul yang Duru binurillah Takutlah kepada Firasat orang-orang Beriman Orang-orang kuat imannya Mereka itu ketika Melakukan sesuatu Binurillah Dari Allah Subhanahu 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 Apalagi misalkan Berbenturan dengan Ilmu manajemen Akhirnya tarbiah Dihilangkan Ini Untuk diri kami pribadi Mudah-mudahan kita Menjadi orang-orang Yang diselamatkan Oleh Allah Seperti halnya Kaum Nabi Nuh Dan mudah-mudahan Kita menjadi orang tua Seperti Nabi Nuh Orang tua yang benar-benar Mendidik anaknya Dan mudah-mudahan Kita punya anak Diselamatkan oleh Allah Di karunia anak yang soleh-solehah Insyaallah Dan mudah-mudahan kita Dimudahkan untuk Memuliakan bulan Sya'aban Dan sampai bulan Ramadan kita pun Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik orang-orang Menyamun maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh